Intro Dalam 2 tahun eksistensi alam semenit, ada running jokes kecuali Antartika yang melanglang buana di beberapa video dan sukses membuat kamu penasaran dan bertanya. Apakah ada hewan yang hidup di Antartika? Jawabannya pasti ada. Salah satunya adalah ini. Mereka burung tapi gak bisa terbang. Oke lah kalau gak bisa terbang, temannya banyak. Ada burung unta, kiwi, kasuari, kakapo, emu, kagu, dan burung kicau. Loh, burung kicau kan bisa terbang. Setidaknya ada 2.083 ekor burung yang biasa dipelihara untuk dilombakan. Ironis, penggemasan asal-asalan dan sempitnya tempat penyimpanan membuat ratusan ekor burung mati. Oh, maksudnya karena dikurung dalam sangkar. Oke. Tapi burung bongsor ini gak menyerah begitu aja. Mereka tahu kalau mereka gak bisa terbang. Jadi mereka belajar berenang hingga mahir. Dan saking mahirnya mereka berenang, sayap mereka berevolusi menjadi seperti sirip ikan, melebar dan tidak bisa dilipat. Dan sayap yang kelihatannya gak berguna di udara ini menjadi dayung sempurna yang membantu mereka menyelam dan bermanufar di dalam air. Dalam video spesial kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang pingguin. Terima kasih telah menonton! Burung ini dikenal karena sering terlihat berkerumun di atas es Antartika Atau baris berbaris melintasi bentangan daratan beku yang berangin kencang Dari 18 spesies pinguin yang diketahui Ada 7 spesies pinguin yang hidup di Antartika Adelie pinguin, Chinstrap pinguin, Jintu pinguin, King pinguin, Macaroni pinguin, Rockhopper pinguin, dan Emperor pinguin Tapi, apakah mereka benar-benar hidup di benua yang paling asing di bumi ini? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria Telur kucing dari Antartika Terima kasih telah menonton! Pinguin adalah salah satu burung yang paling terkenal Yang membuat mereka terkenal adalah kostum taksido dan kemampuan berenang mereka Pinguin adalah burung berpenampilan formal yang pandai berenang Di kebun binatang, pinguin menjadi salah satu eksibit yang paling ramai dikunjungi Membuat saya bertanya Jika mereka hidup di Antartika, siapa manusia yang pertama menjumpai mereka? Dari mana nama pinguin berasal? Menurut catatan sejarah, semuanya dimulai pada 25 November 1497 Ketika kapal Vasco Dagama berlabuh di ujung selatan benua Afrika Pada hari itu, para kru menambatkan kapal di dekat tempat yang sekarang menjadi teluk Mosol, Afrika Selatan Dan dengan terkejut, mereka menjumpai burung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya Dalam buku hariannya, seorang anggota kru mencatat Ada burung sebesar bebek, tapi mereka tidak bisa terbang dan meringkik seperti kedelai Ah, seperti keledai Namun catatan lain menceritakan bahwa kru ekspedisi Bartolomeo Dias Adalah manusia yang pertama yang mengamati pinguin Antara tahun 1487 dan 1488 Lebih dari 4 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1838 Buku harian dari seorang navigator anonim diterbitkan Dan kemudian diketahui bahwa pria ini mungkin adalah salah satu individu non-lokal pertama yang mengamati pinguin Tidak pasti jenis pinguin yang diamati Namun dari deskripsinya, peneliti menduga kalau navigator ini menjumpai pinguin Afrika Yang masih hidup di daerah itu sampai sekarang Penjelajah lain pun mencatat burung aneh yang mereka temui dalam ekspedisi mereka Penjelajah Perancis Jules Dumont melihat pinguin Adelie pada tahun 1840 Kemudian pinguin Snares yang muncul pada tahun 1874 Penguin Jinto muncul dalam deskripsi ilmiah pada tahun 1781 Dari tulisan Johann Reinhold Forster Namun sebelum abad ke-19 Antonio Pigavetta menulis dalam buku Magellan's Voyage yang terkenal Dalam buku diceritakan bahwa pada tanggal 27 Januari 1520 Awak kapal yang dipimpin oleh Fernando de Magellan's mengamati beberapa burung besar yang mereka sebut angsa Hewan yang diceritakan tersebut adalah pinguin Magellan Yang dinamai sesuai dengan nama penjelajah Portugis ini Deskripsi dalam buku tersebut menyebutkan Kami menemukan dua pulau yang penuh dengan angsa dan singa laut Tapi angsa itu sangat banyak Sehingga tidak mungkin untuk menghitungnya Kami menangkap dan menaikkan mereka ke dalam lima kapal selama satu jam Angsa ini berwarna hitam Dan mereka memiliki bulu licin di seluruh tubuhnya Dengan panjang dan bentuk yang sama Mereka tidak terbang dan memakan ikan Dan mereka sangat gemuk sehingga bulu mereka sulit dicabut Tapi pada akhirnya kami berhasil melepas kulitnya Mereka memiliki paruh seperti burung gagat Selama jutaan tahun Penguin memang makhluk yang hampir tidak dikenal Mungkin hanya penduduk asli belahan bumi selatan yang sudah terbiasa melihat penguin Dan mungkin mereka memiliki nama panggilan mereka yang berbeda Orang Eropa adalah orang yang pertama mendokumentasikan pengamatan burung angsa ini Karena karakteristik fisiknya tampak aneh bagi mereka Bulu hitam dan bulu putih mereka Serta ketidakmampuan mereka untuk terbang Membuat mereka membandingkan angsa ini dengan The Great Oak Yang pada waktu itu disebut penguin Kemudian karena perburuan besar-besaran The Great Oak punah Dan angsa penyelam ini akhirnya mewariskan nama penguin Sekilas, penguin dan Great Oak terlihat mirip Tapi sesungguhnya mereka tidak berkerabat Selama abad-abad berikutnya Spesies venisi forms lain ditemukan dan ditambahkan ke daftar barang berharga bagi pelaut Bulu, lemak, tulang, telur, dan kulit mereka mulai digunakan Awalnya untuk bertahan hidup Namun kemudian popularitasnya naik Sehingga dijadikan komoditi untuk berdagang Bisnis minyak penguin pun berkembang pesat Karena hampir tidak memiliki pemangsa di darat Rasa penasaran penguin lebih besar daripada rasa takut mereka pada manusia Sehingga mereka dapat ditangkap dengan mudah Hingga populasi mereka menurun secara drastis Meskipun daging mereka bukan yang paling enak Daging penguin adalah menu utama untuk para pelaut Karena mereka mudah didapatkan Dalam sebuah jurnal dari Frederick Albert Cook Yang menjelajah bumi hingga kutub utara pada tahun 1909 Ada tulisan yang menggambarkan rasa daging penguin Menurut tulisan tersebut Rasanya seperti daging sapi dengan aroma ikan kot yang amis Yang dipanggang bersama bantal berisi bulu angsa di dalam panci Dengan darah dan minyak hati ikan kot sebagai sausnya Dari deskripsinya aja kita bisa membayangkan bagaimana rasanya Namun meskipun demikian Ia akhirnya meyakinkan pemimpin kru untuk memaksa semua orang memakan daging penguin Frederick Albert Cook adalah seorang dokter Dan beliau meresepkan daging penguin ini sebagai makanan pemuli stamina Dan makanan jenis ini sangat dibutuhkan oleh kru kapal yang bekerja sangat keras Pada tahun 1902 Ahli geologi Otto Nordensholt mengadakan pesta di semenanjung Antartika Dimana mereka menyajikan beberapa hidangan olahan daging penguin Karena penguin mudah ditangkap dan banyak terdapat di sana Dengan cepat populasi penguin di seluruh dunia khususnya penguin Antartika mulai menurun Studi terhadap penguin pun dimulai Mulai dari pengumpulan fosil, penelitian jalur evolusi, reproduksi, perilaku Hingga kebiasaan alami penguin lainnya mulai dipelajari secara ilmiah Pada awal abad ke-20 Naturalis menyadari masalah signifikan yang disebabkan oleh eksploitasi penguin Dan beberapa mulai menentang perburuan mereka Dr. William Sladen dan Lancelot Richdale Adalah pelopor dalam penelitian ilmiah penguin Adderley Dan penguin bermantak kuning Dari diburu, mereka mulai menjadi objek penelitian Hingga akhirnya menjadi hewan yang dilindungi Konsumsi daging penguin dan perdagangan organ tubuh penguin sudah ditinggalkan Sekarang, penguin lebih dikenal sebagai hewan lucu yang karismatik Berkat penampilan mereka di buku, film, dan program televisi Saat ini, penguin adalah hewan yang disayangi Tapi apakah dari dulu mereka sudah mahir berenang? Apakah mereka pernah terbang? Jika dulu mereka pernah terbang Kenapa mereka memilih untuk berenang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mundur jauh ke belakang Sekitar 61 juta tahun yang lalu Di pantai yang sekarang disebut Pulau Selatan di Selandia Baru Hiduplah seekor burung Burung itu berdiri tegak Berukuran sekitar 1 meter Dengan sayap yang sepertinya agak pendek untuk ukuran tubuhnya yang besar Serta paruh yang panjang dan ramping yang cocok untuk menangkap ikan Burung ini tidak bisa terbang Tapi ia menggunakan sayap pendek itu untuk terbang dan bermanufar di dalam perairan pesisir di kalapaleosen Para ilmuwan menamakan burung besar ini Waimanu Maneringgi Waimanu adalah bahasa Maori untuk burung air Sementara Maneringgi diberikan untuk menghormati L. Manering Ilmuwan yang menemukan fosil burung ini Dan fosil Waimanu adalah fosil pingguin tertua yang pernah ditemukan Dari bentuk rangkanya Ahli paleontologi mengetahui bahwa Waimanu sudah menjadi burung air yang tidak bisa terbang Seperti pingguin modern Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelum itu Seperti apa transisi dari burung terbang ke pingguin awal Fosil-fosil yang menggambarkan proses transisi tersebut masih belum ditemukan Tapi penelitian eksperimental serta perbandingan tulang pada burung modern yang mampu terbang dan menyelam Telah memberi petunjuk tentang apa yang membuat pingguin lebih memilih laut daripada langit Dan bagaimana habitat pingguin pertama itu membentuk anatomi mereka Waimanu hidup hanya beberapa juta tahun Setelah kepunahan yang memusnahkan dinosaurus non-unggas Dan semua reptil laut pemangsa yang telah menguasai laut di era Mesozoikum Jadi saat mereka menjadi familiar dengan habitat air Waimanu menjadi nyaman Dan secara perlahan mengembangkan kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh nenek moyang dinosaurus non-unggas Yaitu menjadi hewan akuatik sepenuhnya Dan Waimanu pun menjadi anggota pertama dari kelompok burung penyelam yang sangat beragam dan unik ini Peneliti memang belum menemukan cukup fosil untuk menempatkan spesies yang sudah ditemukan Dan mengisi pohon keluarga pingguin Tapi satu yang sudah diketahui Mereka berevolusi dari nenek moyang yang bisa terbang Kerabat terdekat pingguin yang masih hidup adalah Procellary Forms Yang mencakup Albatros, Camar, dan keluarga Petrel Dan mereka semua bisa terbang Dan berdasarkan penelitian kombinasi genetika Kesamaan kerangka, dan banyak statistik Tampaknya pemisahan antara kedua kelompok itu Mungkin terjadi pada akhir periode Cretaceous Yaitu sekitar 71 juta dan 66 juta tahun yang lalu Jadi, mengapa seekor burung menukar kemampuan terbangnya dengan kemampuan menyelam? Sebenarnya, untuk bisa terbang, seekor burung menggunakan banyak energi Tapi ini terbayarkan dengan kemampuan melakukan perjalanan jarak jauh dengan cepat Dan menghindari pemangsa Nah, salah satu jawabannya adalah Burung harus bisa memilih Karena sulit untuk menjadi pro di kedua bidang Mahir terbang dan menyelam Dari segi anatomi dan biomekanik juga tidak memungkinkan Ada sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2013 Yang meneliti perbandingan penggunaan energi pada dua spesies burung penyelam Mereka mempelajari mureh paruh tebal Yang merupakan penyelam dengan penggerak sayap Dan burung kormoran pelagis Yang merupakan penyelam dengan penggerak kaki Kedua spesies ini mampu terbang Sehingga para peneliti dapat membandingkan energi yang terpakai Untuk kedua kemampuan tersebut Dan para peneliti menemukan bahwa Semakin sayap burung digunakan untuk menyelam Maka semakin buruk kemampuan sayap itu jika digunakan untuk terbang Untuk burung penyelam dengan penggerak sayap Dibutuhkan ukuran yang besar Dan sayap yang lebih pendek dan rata Serta tulang yang padat dan besar Karena hal tersebut akan memaksimalkan durasi dan efisiensi penyelaman Untuk burung penyelam dengan penggerak kaki adalah sebaliknya Mereka mungkin tidak mampu menyelam lebih lama dan efisien Namun setidaknya mereka mampu terbang dengan lebih baik Jadi ada pertukaran anatomi yang cukup jelas disini Tapi ada faktor lain yang membuat pinguin berevolusi Dan melepaskan kemampuan terbang mereka demi bisa menyelam Setelah kepunahan pada akhir periode Cretaceous Predator akuatik seperti Mosasaurus dan Plesiosaurus hilang Sehingga relung ekologi yang mereka kuasai Tiba-tiba terbuka untuk siapa saja Kepunahan juga menghilangkan populasi reptil laut Dan hiu besar Yang membuat laut menjadi berbahaya bagi burung-burung penyelam Jadi dengan potensi sumber makanan baru Dan lebih sedikit pemangsa Nenek moyang pingguin yang merupakan burung terbang Yang mampu menyelam memiliki keuntungan Yani bisa mendapatkan banyak makanan Dengan menggunakan lebih sedikit energi Dan begitu mereka mulai penerbangan bawah air Mereka pun betah Iya dong, banyak mangsa tapi sedikit predator Tidak ada persaingan Dengan ini pula Diet burung ini menjadi Piscifora Yaitu carnivora yang secara eksklusif Memangsa ikan Dan disinilah mereka secara perlahan Meninggalkan kemampuan terbang mereka Dan lebih memilih menyempurnakan Kemampuan menyelam mereka Mereka pun berkembang biak Dan menyebar dengan cepat Kesebagian besar tempat yang kita temukan hari ini Para peneliti belum mengetahui Wujud asli dari pingguin pertama Karena mereka belum menemukan fosil Yang menunjukkan masa transisi ini Tapi ada dugaan kuat Bahwa berat tubuh pingguin pertama Mungkin sekitar 1 kilogram Karena itulah berat burung modern terbesar Yang bisa melakukan keduanya Menyelam dan terbang Dan 1 kilogram adalah ukuran Pingguin terkecil yang masih hidup Yaitu pingguin fairy Dan menurut fosil pingguin yang tertua Dan fosil lain yang pernah ditemukan Pingguin sejati mungkin berevolusi Di tempat yang sekarang disebut Selandia baru Pada awal kala Paleocene Sekitar 61 juta tahun yang lalu Yaitu Waimanu dan kerabatnya Dari sana mereka menyebar Dan berhasil mencapai Antartika Pada akhir kala Paleocene Antara 59 juta Hingga 56 juta tahun yang lalu Kemudian mereka tiba di Amerika Selandia Pada pertengahan kala Paleocene Sekitar 42 juta tahun yang lalu Pada akhir kala Paleocene Antara 30 juta Hingga 34 juta tahun yang lalu Setidaknya ada 2 genera pingguin di Australia Dan banyak dari pingguin-pingguin ini Berukuran besar Ya besar untuk sekor pingguin Pingguin terbesar yang masih hidup Adalah pingguin emperor Yang tingginya 1 meter lebih sedikit Dan beratnya bisa mencapai 40 kilogram lebih Itu jelas bukan burung kecil Tapi pingguin emperor Akan terlihat kecil Di samping beberapa kerabat Paleocene Yang berasal dari Selandia baru Kita ambil contoh Crossvalia Yang tingginya lebih dari 1,5 meter Dan beratnya hampir 2 kali lipat Dari pingguin emperor Antara 70 hingga 80 kilogram Lalu ada kumimanu yang lebih besar Yang tingginya sekitar 1,7 meter Dengan berat tubuh Lebih dari 100 kilogram Kedua spesies ini muncul tidak lama Setelah pingguin pertama kali berevolusi Ini memberitahu ahli paleontologi Bahwa dengan anatomi khusus Berarti mereka bisa menjadi penyelam Yang lebih efisien Dan beberapa kelompok secara mandiri Mengembangkan ukuran tubuh Yang lebih besar sebagai hasilnya Cenderung raksasa kalau saya bilang Crossvalia dan kumimanu Hanya dua dari beberapa pingguin raksasa Antartika di akhir kala Eocene Adalah rumah bagi setidaknya Dua spesies pingguin raksasa Anthropornis memiliki tinggi Seukuran kumimanu Hampir 2 meter Dengan berat sekitar 100 kilogram Tapi Paleodiptes adalah juara kelas berat Di dunia pingguin Dengan tinggi lebih dari 2 meter Dan berat sekitar 115 kilogram Pingguin raksasa yang terakhir Yang hidup di akhir kala Eocene ini Bukanlah burung formal yang kita bayangkan Ketika kita mendengar nama pingguin Ini adalah Inkayaku Mereka hidup di area yang sekarang disebut Peru Fosil dari Inkayaku Ditemukan dengan bulu Yang mengandung melanosom Yang terawetkan Melanosom adalah bagian sel Yang membuat dan menyimpan pigment Dan melanosom dari Inkayaku Tidak terlihat seperti yang ditemukan Pada pingguin modern Mereka tidak berwarna hitam dan putih Tapi lebih tampak seperti burung kicau modern Yang berwarna abu-abu Dan coklat kemerahan Pingguin-pingguin raksasa ini Hidup makmur selama jutaan tahun Tapi sebagian besar mulai menghilang Sekitar 23 juta tahun yang lalu Dan benar-benar hilang Sekitar 18 juta tahun yang lalu Penyebab utamanya mungkin adalah Kemunculan mamalia laut Terutama kelompok baru dari Paus Bergigi Pada kala Eocene Berdasarkan fosil yang ditemukan Genus Livyatan adalah bukti Kalau dahulu kala Paus pernah menjadi pemangsa ganas Yang akan melahap apa saja Yang ada di depan mereka Paus Bergigi dan Piniped Seperti anjing laut dan singa laut Mungkin bersaing dengan pingguin raksasa Untuk mendapatkan makanan Atau mereka mungkin melihat pingguin raksasa Sebagai makanan Dan dari segi sosial Piniped mungkin juga bersaing dengan pingguin Untuk tempat tinggal yang aman Untuk berkembang biak Tapi ini masih menjadi teori Karena menguji hipotesis tentang persaingan hidup hewan Dalam catatan fosil adalah hal yang sulit Dalam catatan fosil Kelompok-kelompok hewan ini Tumpang tindi dalam tempat dan waktu yang sama Kemudian setelah itu Pingguin raksasa menghilang Saat ini Pingguin masih hidup di semua benua selatan Dari Antartika Hingga ke pulauan Galapagos Yang mereka huni sekitar 4 juta tahun yang lalu Berkat tulang padat Dan preferensi mereka untuk tinggal di pantai Kita jadi tahu banyak tentang kerabat mereka yang telah punah Karena Garam dan pasir pantai Adalah pengawet alami yang baik Tapi meskipun kita masih kehilangan fosil Yang menjelaskan masa transisi mereka Dari terbang ke menyelam Ada banyak cara lain untuk mencari tahu tentang bagaimana dan mengapa itu terjadi Satu hal yang pasti Kisah pingguin sangat terkait erat dengan naik turunnya organisme lain di sekitar mereka Kepunahan reptil laut di akhir periode Kretasius Meninggalkan banyak relung kosong yang bisa mereka huni Dan kemudian Mereka menjadi besar Dan ini cukup membuat saya sedih Karena saya pribadi pengen banget lihat pingguin seukuran 2 meter Lalu mereka menyebar ke seluruh bunuh selatan Sampai beberapa dari mereka kalah unggul dari pesaing baru Yaitu mamalia laut Dan sementara kita menganggap mereka sebagai burung bertubuh kecil Berpakaian formal Dan tidak bisa terbang Selama hampir 40 juta tahun Pingguin adalah pemangsa besar di lautan Kenozoikum Karena mereka dapat memanfaatkan momentum dari salah satu kepunahan besar di planet ini Dan jika spesies pingguin terbesar yang masih hidup adalah pingguin emperor Yang hidup di Antartika Di Indonesia ada spesies pingguin yang lain Yang lebih besar Yang sering terlihat di atap rumah Tidak banyak bergerak Dan biasanya berwarna oranye atau biru Canda loh pingguin Terima kasih telah menonton! selamat menikmati